Kenaikan harga BBM subsidi berimbas pada berbagai sektor, termasuk wisata. Ya indah, pengolah transportasi dan tur dengan kendaraan berjibaku bertahan dan menyesuaikan ojakan biaya operasional dengan berbagai strategi dan juga cara. Terhampar di kawasan Tenggara Pulau Dewata, Nusa Penida, sejak lama jadi tujuan alias destinasi para pelancong yang ke Bali, terpisahkan selat Badung Perahuja di Penyambung. Tetap ramai, namun kenaikan harga BBM bersubsidi tak dipungkiri mendampak kawasan ini. Salah satunya menutup lonjakan biaya operasional penyeberangan, tarif pun telah disesuaikan. Berdasar kesepakatan asosiasi pemilik jasa penyeberangan harga tiket disesuaikan 30 persen. Tak berlaku bagi wisatawan lokal, tarif baru berlaku sejak Rabu. Kenaikannya sih 30 persen ya, dari harga normalnya sebelumnya 30 persen. Sebelumnya berapa? Dari sebelumnya harga sebelumnya berapa? Harga sebelumnya Rp100.000. Rp200.000. One way-nya. Serupa, operator kendaraan wisata di sejumlah destinasi pun terimbas dampaknya. Tour jeep di area perbukitan menoreh misalnya, menggunakan bensin Pertalait dan atau Pertamax. Ongkos operasional sudah tentu membengkak, namun tak sama dengan di sejumlah tempat wisata lain. Di sini operator masih belum sesuaikan harga. Karena sekali lagi, apabila kami menaikkan tarif angkutan yang istilahnya sudah mapan ya, itu nanti akan berdampak pada pengunjung yang kemudian enggan untuk memakai tarif trip karena harganya relatif tinggi kira-kira. Hingga akhir pekan besok, tarif trip wisata jeep masih sama, mulai Rp350.000 per armada. Widodo Setiawan, Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.